Halo guys, balik lagi di channel Tenten Supply Nah, kali ini gue mau kasih lihat perkembangannya si Martin Dia sekarang udah berumur 1 bulan 2 minggu Nah, kenapa sih perbedaannya sekarang? Dia sekarang udah lebih panjang, bulunya udah lebih tebal Terus dia juga sekarang udah jalannya udah lancar banget Untuk seumuran dia itu so amazing ya Larinya kenceng, terus juga udah bisa main sama saudaranya Udah gak takut, dan bonggongannya pun juga udah lebih kencang Dan dia sekarang sudah minum susu Ameripro Nah, sekarang mungkin giginya udah mulai tumbuh, udah gatel Sekarang dia lagi suka gigit-gigit juga Kadang-kadang gigit tangan Terus juga kadang-kadang ada mainan gigit-gigit Kayu, kursi mulai digigit-gigit Nah, udah mulai kelihatan bandelnya papis pada umumnya Nah, dia juga sekarang itu udah Kalau udah habis makan, langsung kelihatan lebih aktif Nah, jadi udah gak kayak dulu, dulu tuh abis makan, abis minum susu Atau jusu sama induknya, pasti tidur Nah, kalau ini udah abis minum susu, dia lebih aktif Karena diajak main sama saudara-saudaranya Udah lahir-lahirian, udah bisa main kepolong Udah mulai gigit-gigit, ya kan? Udah mulai gatel giginya nih Nah, untuk seukuran dan seumur Martin Ini termasuk cepat ya, Shinsu Karena mungkin film gue Karena dia memiliki dua induk Jadi, nutrisi yang didapat lebih banyak Jadi, dia untuk seumuran satu bulan ini Udah cukup lumayan kuat Dan nutrisinya pun juga gak setengah-setengah Karena dia sendirian Dia punya dua induk, jadi dia bisa nyusu ke susu kayduk Mau siapa aja juga Ayolah, yang penting susu Nah, sekarang karena Martin sudah lebih besar, lebih gembul Si Mimi, dia sangat gemes Jadi, mungkin mau diajak main Atau gak, mau diajak bercanda Gak sengaja kegigit Entah kuping, entah bagian tubuh mananya Langsung membuat si Martin itu teriak Bunyi sakit kayaknya Terus, kita juga jadi panik sekarang Kalau dia udah mulai jalan-jalan keliling-keliling Takut juga mungkin diganggu Atau diajak bercanda sama Saudara-saudara yang lain selain Mimi Nah, untuk seumuran Martin ini Kenapa sih gue udah kenalin dia Ke susu pengganti AmeriPro Karena biar dia gak terlalu bergantung Sama induknya Jadi, udah bisa agak lepas Dari menyusui dikit-dikit Jadi, Martin juga mendapatkan nutrisi Gak hanya dari susu induknya Tapi juga dibantu Dari susu AmeriPro Nah, untuk sumur ini Belum boleh dimandiin guys Karena dia belum vaksin Takutnya, antibody-nya masih belum kuat Jadi, dia belum boleh mandi Dibiasakan sesudah vaksin Baru papis itu boleh dimandikan Nah, buat kalian yang memiliki papis Gue saranin Umur-umur segini Udah boleh dikasih mainan gigit-gigit Karena giginya udah mulai gatel Udah mulai tumbuh Jadi, daripada furniture Atau sendal kalian rusak Lebih balik Kalian kasih mainan buat gigit-gigit Nah, terus juga Mereka jangan terlalu sering Dipisahin dari induknya guys Biar dia gak stress Biar dia juga gak merasa kesepian Jadi, biarin aja Mungkin meskipun aktif Main-main Tapi jangan dipisahin dari induknya Nah, untuk sumuran segini Udah bagus banget nih Kalau kalian untuk Ngasih tau nama dia itu siapa Kalian harus lebih sering Panggil nama dia Pas kalian gendong Kalian panggil Martin Ya, namanya Martin Oke Nah, jadi Kalian udah boleh Harus mention terus Namanya dia Jadi, biar dia tau Saat namanya dipanggil Dia udah sadar Oh, itu gua loh yang dipanggil Nah Dan juga Kalau dia lagi Apa? Pipis atau kuk sembarangan Jangan terlalu over Dimarahinnya Kita cuma cukup kasih tau Jangan Jangan berak disini Kalau mau berak atau pipis Di tempat lain Nah, kalian kasih tau juga Jangan terlalu kasar Biar dia tidak kaget Dan atau stress Takutnya Kalau dia kaget itu Bisa kejang-kejang guys Kejang-kejangnya itu kayak Apa ya Kayak anjing step gitu loh Dia kejang-kejang Tapi lidahnya kegigit Nah, itu bahaya Bisa bikin dia stress Nah, dan juga Udah mulai-boleh Di training Kalian misalkan Mau ngasih Dia Komando buat Pai-pai Atau salam Atau tos Itu udah Kubur-kubur segini Udah boleh Untuk diperkenalkan Jadi Pasti hati agak besar Sudah mulai smart Udah tau nih Kalau kita manggil ini Artinya apa Dan juga Dia lebih aware Sama apa yang kita Instruksikan ke dia Nah, Martin ini juga Udah mulai kepo Jadi Kemana pun Kita pergi Atau saudaranya Pergi kemana Dia udah pasti udah mulai Ikut Lari-lari kecil Udah mulai ngintilin Kita kemana Dan juga waktu Pada minum Di tempat minum Dia juga udah mulai kepo Itu pada ngapain sih Pada minum apa sih Udah mulai Coba-coba Buat minum air putih Jadi Emang umur-umur Tapi segini tuh Lagi kepo-keponya Lagi mau tau Itu apaan sih Apaan sih Kayaknya seru deh Jadi kalian gak usah Kaget Kalau punya papis Karena Namanya juga Anak-anak Jadi rasa ingin Tahunya itu Lagi Sangat besar-besarnya Buat kalian Yang memiliki papis Atau kitten Kalian bisa cari Perlengkapan Untuk papis Atau kitten Kalian Di toko kami Di TETETSUPLAY Kalian tinggal Cari Klik Ada di Shopee Ada di Tokopedia Ada di Lazada Kalian bisa cari Kalian bisa order Langsung kita kirimkan Jadi Papis dan kitten Kalian itu Bisa terpenuhi Kebutuhannya Oke Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share video ini Biar Semuanya tau Kalau Papis dan kitten Itu Adalah Anak-anak Seperti manusia Oke Jangan lupa Every pet Need a good supply Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax